Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal atau PSBL di 62 Rukun Warga Zona Merah guna mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita terhubung dengan rekan Cinta Zanidia dan jurukamera Henki Haryanto dari Jembatan Besi Jakarta. Cinta bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan warga Jakarta setelah 2 bulan lebih menjalankan PSBB? Apakah masih ada pelanggaran protokol hingga saat ini? Ya Patricia, sebelumnya memang ada informasi yang sudah beredar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperpanjang masa PSBB DKI Jakarta sampai tanggal 18 Juni tahun 2020. Akan tetapi pihak Pemprov DKI Jakarta sudah memastikan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks atau berita bohong. Maka dari itu sekarang ini sebenarnya masih belum ada kepastian mengenai status PSBB di DKI Jakarta apakah akan diperpanjang atau akan diberhentikan hari ini tanggal 4 Juni tahun 2020. Dengan begitu ada beberapa daerah di DKI Jakarta yang sekarang ini sudah mempersiapkan untuk memperlakukan PSBL atau Pembatasan Sosial Berskala Lokal setelah selesainya PSBB di DKI Jakarta. Salah satunya adalah di Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat yang mana di sini sudah ada 3 RW yang sudah diidentifikasi sebagai zona merah yakni RW 1, RW 4 dan juga RW 7. Sekarang ini saya berada di RW 1 Jembatan Besi yang menurut informasinya sudah mulai mempersiapkan protokol kesehatan selama adanya PSBL di 3 RW ini. Pasalnya selama pemberlakuan PSBL akan adanya penyekatan akses keluar masuk RW dan seluruh warga yang ingin keluar dari areal RW juga akan dimonitor oleh warga sekitar. Selain itu juga warga diharuskan untuk memakai masker selama berada di luar rumah, selama adanya pembatasan sosial bagi yang berada di luar rumah atau bagi masyarakat yang berada di luar rumah dan juga selama adanya PSBB atau PSBL di RW ini. Akan tetapi sekarang ini saya memantau bahwa masih ada beberapa masyarakat yang walaupun sudah berada di luar rumah mereka tidak memakai masker dan juga tidak melakukan physical distancing antar satu sama lain. Bahkan saya tadi sempat melihat masih ada beberapa warga yang masih bercengkerama antar satu sama lain dan tidak memakai masker dan tidak berjarak jauh, Patricia.